Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 29 Mei 2022 Hari Minggu Pasca ke-7 Disusun oleh Frater Charlie Kau S.V.D. Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor S.V.D. Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Yohanes Bab 17 ayat 20-26 Dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya Bapak yang kudus Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka Supaya mereka semua menjadi satu Sama seperti engkau ya Bapak ada di dalam aku Dan aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku Supaya mereka sempurna menjadi satu Agar dunia tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Dan bahwa engkau mengasihi mereka Sama seperti engkau mengasihi aku Ya Bapak Aku mau supaya dimanapun aku berada Mereka juga berada bersama-sama dengan aku Yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan Ya Bapak yang adil Memang dunia tidak mengenal engkau Tetapi aku mengenal engkau Dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka Dan aku akan memberitahukannya Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku Ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Persatuan yang sejati Bacaan Injil yang telah kita dengar Mengisahkan tentang Yesus yang berdoa kepada Bapaknya Pada intinya Keseluruhan doa Yesus bermuara kepada permohonan Agar Bapaknya berkenan mempersatukan semua orang yang percaya kepadanya Yesus secara sengaja mendoakan persatuan bagi semua orang beriman Karena Yesus sadar betul bahwa di tengah kehidupan bersama Persatuan adalah hal yang tidak mudah dicapai Acapkali cita rasa persatuan yang dibangun bisa memudar Ketika para anggotanya dirasuki oleh hasrat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi Bahkan tidak sedikit orang yang justru memanfaatkan kelompoknya Hanya untuk mengejar popularitas pribadi Di dalam doanya itu Yesus hendak menegaskan sesuatu yang amat penting Di dalam persatuan yang sejati Yaitu kesiapselian kita para pengikutnya Untuk sanggup meneladani sikap Yesus secara konsisten Di dalam kehidupan kita sehari-hari Dengan demikian setiap kali orang berjumpa dengan kita Mereka juga menemukan dan mengalami kehadiran Allah Tritunggal Pencinta sang sabda yang terkasih Hampir sebagian besar dari kita pernah mendengar pepatah ini Bersatu kita teguh, bercerai, kita berantakan Pepatah ini hendak menegaskan bahwa persatuan yang sejati Hanya bisa dicapai melalui kerelaan untuk bergerak bersama-sama Saling mengisi satu sama lain Dan secara konsisten menjaga karakter-karakter positif yang menjadi identitas bersama Sebagai umat katolik Kita dipanggil untuk membangun persatuan Dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda Kita dipanggil bukan untuk menghilangkan setiap perbedaan yang kita miliki Melainkan untuk bersatu sebagai saudara-saudara Yesus Yang mesti saling memahami di dalam kasih Menariknya sebagai pengikut Yesus Kita tidak sekadar dipanggil Tetapi serentak diutus untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah Di dalam keseharian kita Di rumah, di sekolah, di tempat-tempat kerja kita Dan di jalanan Kita diutus untuk pergi mewartakan kasih Allah Melalui tutur kata dan perbuatan kita Tanggung jawab perutusan ini memang tidak kecil Karena kita ditentang untuk menampilkan wajah Allah yang penuh kasih Di tengah dunia yang juga memancarkan wajah Allah Dalam berbagai macam jenis penderitaan oleh karena ketidakadilan Keserakan, sikap mau menang sendiri Ada semacam relasi timbal balik Di dalam setiap perjuangan dan perjumpaan kita itu Di tengah dunia yang seperti ini Kita sebenarnya dituntun untuk mengalami pertobatan secara terus-menerus Sehingga kita tidak sekadar mewartakan berita tentang keselamatan Tetapi juga menjadi tanda yang sanggup menyelamatkan Dan memberi kelegaan bagi sesama kita Ya Tuhan, semoga kami mampu menjadi terang di tengah dunia Yang dapat menyinari dan mempersatukan umatmu Dimanapun mereka berada Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Setiap kuku santila buang baju Subatunggu bagus Mari batu silam dengan air kasih Supaya membuang banyak Biar Injil Tuhan selalu menyala Di tanah kubahmu Terima kasih telah menonton!